Di usia ke-14 tahun DPDRI, yang lahir sebagai lembaga penyimbang dalam sistem keparlemenan di Indonesia, sudah sebatasnya DPDRI mendapatkan penguatan dalam peranan dan fungsinya guna efektivitas kebijakan otonomi daerah. Untuk mengetahui peran dan fungsi DPDRI, mari kita simak video berikut ini. Dewan Perwakilan Daerah lahir dari sebuah reformasi 1998. Sidang paripurna bersama Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat 8 kali dilaksanakan. Harapan besar di pundak DPD mewujudkan daerah lebih sejahtera. Dewan Perwakilan Daerah memiliki peran strategis sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945. Di bidang legislasi, DPD bersama DPR dan Presiden mengusulkan dan membahas rancangan Undang-Undang terkait dengan daerah. DPD juga terlibat dalam menyusun program legislasi nasional atau prolegnas. Amandemen Undang-Undang MD3 No. 17 tahun 2014 pada awal 2018 lalu memberikan kewenangan tambahan untuk DPD. DPD berwenang memantau dan mengevaluasi atas rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah yang dibuat pemerintah daerah. Perda harus mensejahterakan daerah dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang lebih tinggi. Periode ini DPD RI dipimpin oleh Usman Sabta sebagai Ketua dengan Wakil Ketua Nono Sampono, Dharma Yanti Lubis, dan Ahmad Mukoam. DPD juga diperkuat dengan alat kelengkapan lain seperti komite-komite yang terdiri dari Komite I, Komite II, Komite III, dan Komite IV. Panitia Perancang Undang-Undang, Panitia Urusan Rumah Tangga, Badan Kehormatan, Badan Kerjasama Antar Parlemen, Badan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan, Badan Akuntabilitas Publik, dan Panitia Musyawara. Dalam rangka penguatan fungsi dan peran DPD, DPD menjalin hubungan sinergi dengan DPR, Presiden, dan lembaga negara lainnya. Komite I yang membidangi otonomi daerah dan hubungan pusat dan daerah melakukan rapat kerja dengan TNI, Polri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, dan Menteri Komunikasi dan Informasi. Komite II yang membidangi sumber daya alam melakukan rapat kerja dengan Menteri Pertanian, Menteri Kelautan, serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Komite II mendorong rancangan Undang-Undang Kedaulatan Pangan untuk Indonesia sewa Sembada Pangan. Komite III yang membidangi pendidikan dan agama melakukan rapat kerja dengan Menteri Pendidikan, Menteri Agama, Menteri Pemuda dan Olahraga, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Menteri Kesehatan. Komite IV membidangi APBN, Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Keuangan Negara, Pajak, dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Komite IV melakukan rapat kerja bersama Menteri Keuangan, Menteri PPN, dan Kepala Bapenas, membahas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, serta dana transfer ke daerah dalam APBN 2019. Panitia Perancang Undang-Undang Rapat Kerja dengan Menteri Hukum dan HAM membahas program legislasi nasional. Lembaga ini telah menyepakati Rancangan Undang-Undang tentang Ketahanan Keluarga, Rancangan Undang-Undang Pengupahan, juga Rancangan Undang-Undang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. DPD secara rutin menerima ikhtisara hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan. Sekretariat DPD juga menerima penghargaan WTP atau wajar tanpa pengecualian dari BPK yang ke-11 kalinya. DPD menjalankan fuksi diplomasi internasional dengan menjalin hubungan dengan sejumlah negara sahabat. Total ada 380 aspirasi yang masuk hingga pertengahan 2018. 148 terkait bidang energi sumber daya mineral, selanjutnya bidang pekerjaan umum dan perhubungan. DPD mendukung suksesnya Ajang ASEAN Games 2018 di Jakarta dan Palembang. Kita berusaha bagaimana kewenangan DPD ini diperkuat dengan tujuan bahwa ini adalah untuk kepentingan bangsa dan negara. Harapan semua orang apakah di daerah, di pusat dan dimanapun berada seluruh rakyat Indonesia adalah bagaimana Indonesia semakin lebih maju, semakin lebih sejahtera rakyat dan sebagainya dan semakin dikenal di dunia. Saya pikir sesuai dengan apa yang kita harapkan di pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Kita masih tetap concern bagaimana memperjuangkan daerah agar tetap dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia, namun memiliki pertama adalah otonomi daerah yang kuat. Yang kedua bagaimana daerah itu pembangunannya maju dan merata. Seiring dengan nawacita yang dicanangkan oleh pemerintah Jokowi dan JK, yaitu nawacita saya kira relevan dengan apa yang diperjuangkan oleh DPD. Yaitu bagaimana daerah ini bisa maju dan terjadi pemerataan. Jadi aspek keadilan juga ada di situ yang diperjuangkan. Berkaitan dengan kewenangan baru Dewan-Perwahan Daerah sebagaimana Undang-Undang MD3, yang di dalam pasal 249 ayat 1 Ruf C itu dikatakan bahwa DPD berwenang untuk melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap raperda dan perda. Peran strategis dari DPD untuk melakukan pengawasan, pemantauan terhadap raperda dan perda terhadap raperda dan perda seluruh Indonesia. Sidang paripuna bersama ini diharapkan menjadi sarana membangun kebersamaan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi bangsa. Sinergi keduanya untuk saling memperkuat yang diharapkan akan berdampak positif, inovatif, dan produktif demi membangun daerah dalam rangka untuk memajukan negeri kita. DPD harus menjadi ujung tombak daerah dalam memperjuangkan kepentingan daerah.